Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Ketua KPU Jawa Barat Yeyat Hidayat akhirnya datang memenuhi panggilan Badas Pengawas Pengilu atau Bawasu Jawa Barat terkait dengan dugaan pelanggaran oleh Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Asik saat debat kedua di kampus UID POK Senin malam. KPU dan Bawasu menyatakan Paslon Asik melanggar tata tertib debat yang sebelumnya telah disepakati secara bersama. Ketua KPU Jabar Yeyat Hidayat datang ke kantor Bawaslu Jabar kamis petang. Ia pun langsung memasuki ruangan Ketua Bawaslu yang saat itu sudah menantinya dengan beberapa anggota Bawaslu lainnya. Ketua KPU Jabar Yeyat Hidayat mengaku kecolongan dengan pernyataan dan pembentangan kaos bertuliskan 2019 ganti presiden. Pihak KPU Jabar dengan semua tim pemenangan Paslon sudah menyempakati tidak akan membawa alat peraga selain yang berhubungan dengan tema debat malam itu. Yeyat menyatakan yang dilakukan Paslon Asik telah melanggar aturan debat Pilgok. Keputusan dari Bawaslu Jabar, jadi rekomendasi Bawaslu Jabar itulah yang akan putar tindaklanjuti. Kalau misalkan rekomendasi dari Bawaslu-nya A, pasti KPU Jabar akan mendapatkan nanti yang A ini. Sementara itu, menurut Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto, setelah bertemu dengan Ketua KPU, pihaknya menyatakan Paslon Asik telah melanggar peraturan dan tata tertib yang telah disepakati bersama antara KPU dan tim kampanye para Paslon. Pelanggaran tersebut diantaranya membawa alat peraga selain yang telah disepakati. Nah, kemudian ini sudah kita tindak dan nanti KPU akan eksekusi terkait dengan tindakan kita terkait pelanggaran yang akan dilakukan oleh KPU. Pusat pertemuan, pihak Bawaslu memberikan surat rekomendasi kepada KPU Jabar tentang bentuk pelanggaran yang dilakukan Paslon Asik dan selanjutnya akan ditindaklanjuti KPU Jabar selama setidaknya 7 hari, termasuk sanksi yang akan diberikan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV